Halo Foodies, ketemu lagi Karena aku lagi di kota Palembang Belum afdol ya kayaknya kalau belum mencicipi makanan khasnya Bukan hanya PMP, makanan khasnya Palembang Palembang juga punya pindang yang jadi andalannya Nggak percaya, katanya ini rumah makan pindang yang jadi favorit dan langganannya para pejabat Palembang Sampai-sampai Presiden Jokowi juga katanya suka makan disini kalau sedang di Palembang Nggak usah pake lama, langsung aja yuk kita masuk icip-icip ikan pindangnya Aku mau makan ikan pindang Apa namanya? Ikan pindang musirawas Tempatnya sih kayak rumah-rumah gitu guys, itu tempatnya Tapi yang datang lumayan banyak tuh yang depannya Kita masuk yuk, ini guys tempatnya Terus parkirannya ya disini Sampai siang datang Katanya sih tempat makannya pejabat-pejabat Palembang Kita coba yuk Tidak mana papi? Tidak mana? Di mana? Ini cara tempatnya Oh ini Indang musirawas Oh Ini guys Kalau mau masuk dari situ tuh Kalau mau masuk dari situ tuh Ini yang belokan sini Buat pukang parkiran Selicin Selicin hai 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 gimana duduknya Oh Rami sini boleh enggak hai 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 terus makannya gimana Oh oke model Padang Oh, yang Nanti yang sisanya Pate Pate Ditar nih kami Ditar Ditar Basah jawa-jawa Pater Pindah Mau badan apa tekoran? Oh, potongan Badan ya? Badan Kekotongan Oh, ini cobokan Ini ada sambal mangga Ini sambal petai Ini mangga Ini sambal petai Ini pepes apa? Ini sambal udang Oh, tempoya Tempoya itu apa? Durian Durian Ini sambal udang Enak Ini lalapan Sudah Sudah Sudah? Sudah Gila lapannya Sayangnya menggir kan? Ada pare Tere Tereng Kacang panjang Timun Tereng Ini apa? Apa? Bukan Ini apa? Ini apa mas? Ini? Ini apa? Cantung pisang Cantung pisang Oh, cantung pisang ? Ini yang warna Sudah Sudah Ini Begitu Mulai dariしゃ cendokin yaudah makasih, udah mami udah dulu belayonya dipindangnya asimil ini sih dibayar, dibayar gitu ya pokoknya di jual-jual kalau ngambil gitu udah diambil yaudah ini ikan gamus saya ingin jadi santai-santai ya sistem pembayarannya disini kayak modal rumah makan padang guys, jadi mana piring yang udah kamu ambil makanannya dan itu nanti yang dihitung untuk dibayar ini enak guys, enak ini udah dipakin ini biasanya dia masak pati cuma digule-gule enak bener-bener kalau gak sama, gimana gitu makasih enak-enak 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 udah nambah mau yang kedua nih nambahnya nih enak-enak enak enak enak-enak kalau udah selesai makan tinggal panggil staffnya untuk dihitung jumlah makanan di piring yang udah kita makan enak-enak itu dia kasirnya dihabis ini enggak, yuk diambil ini dapurnya guys di luar udah udah pada selesai makan ini jadi jual rendernya 130 ribu makasih ya mas makasih ya mas makasih ya mas udah tutup eh maaf ya 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 Oh ini juga sebelah sini juga Oh Udah Bisa disini juga Udah guys Ini kalau ini buat parkiran motor Tuh yang makan disini parkir mobil Ini guys Habisnya Rp223.300 Nasi putihnya Rp9.000 Ikan pindang patinnya Patin biasa Rp40.000 Udang petek Rp60.000 Mahal amat Ikan seluang goreng Rp25.000 Es jeruk Rp10.000 Sama pajak restoran Rp10.000 Sampai jumpa di video selanjutnya